Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kali ini saya akan memberikan detailnya kepada teman-teman semua Biar ketika memilih trainer ini, memilih pelatih, memilih mentor, memilih guru Anda benar-benar mendapatkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan Maka dari itu silakan Anda simak videonya dari awal sampai selesainya nanti Beberapa langkah yang bisa Anda lakukan ketika Anda nanti memutuskan memilih para pelatih, para guru, para trainer Untuk mengajarkan ilmu hipnosis, ilmu hipnotis kepada Anda semua Hal yang pertama adalah Anda melakukan penelitian Di sini Anda harus melakukan riset terhadap pelatih tersebut Anda cari tahu lebih banyak Ini saya kasih contoh saja biar mudah Saya terkini termasuk salah satu pelatih atau guru atau mentor hipnotis Nah bagaimana ketika di awal Anda harus melihat saya Anda harus meneliti saya Siapa sih Mas Nug? Korek-korek tentang siapa saya Ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan Misalkan Anda menonton di Youtube Pelajari di sana Ada ribuan video Silakan ditonton Biar Anda mengenal siapa saya Kalau Anda di TikTok Anda bisa melihat seluruh video saya yang sudah saya tampilkan di sana Itu baru langkah pertama Anda melakukan penelitian terhadap pelatih Anda Yang mungkin Anda percayakan untuk mengajarkan ilmu hipnotis kepada Anda Langkah kedua adalah Pilih pelatih yang tepat Caranya Anda harus menyesuaikan dengan gaya belajar Anda Di Indonesia ini sendiri banyak sekali Para pelatih, para mentor yang berkualitas Nah Anda harus menyesuaikan dengan gaya belajar Anda Anda bisa mengamati Kumpulkan sebanyak-banyaknya Kira-kira mana yang pas dengan gaya belajar Anda Yang kedua Anda juga harus mengecek tingkat kredibilitas pelatih tersebut Apakah hanya sekedar bisa hipnotis Lalu berani mengajarkan ilmu hipnotis Ataukah benar-benar pengalaman mempunyai segudang Pengalaman ketika mengajarkan hipnotis ke banyak orang Nah ini Anda harus jeli teman-teman Silahkan Anda teliti sendiri Langkah yang ketiga Barulah ketika Anda sudah memutuskan Memilih siapa yang Anda percaya untuk melatih ilmu hipnotis ini Anda mendaftar Silahkan bisa ikut di privat Semisal Anda mempercayakan saya Mas Nung untuk melatih Silahkan Anda hubungi dengan proyek yang saya berikan di sini Nanti di sana Anda akan diberikan jadwal Pelatihannya bagaimana Metode sistemnya bagaimana Nah Anda nanti akan mendapatkan banyak penjelasan Langkah yang keempat adalah persiapan mental Siapkan diri Anda dengan pikiran yang terbuka dan siap untuk belajar Maka hilangkan pikiran-pikiran negatif atau mitos-mitos negatif tentang ilmu hipnotis Semakin pikiran Anda terbuka Maka Anda akan mudah menerima ilmu yang diajarkan oleh pelatih Anda Langkah kelima, barulah Anda memulai pelatihan hipnotis Pelatihan hipnosis Nah di sanalah hubungan tercipta antara mentor pelatih dengan Anda yang belajar Nah di sana Anda akan menerima banyak materi Anda akan diajarkan berbagai macam teori Tentang teknik-teknik Tentang wawasan Tentang mindset dan pola pikir Nah di sana Anda akan banyak bertukar pikiran ya dengan pelatih Anda tentunya Barulah lanjutkan langkah yang ke enam Yaitu pelajari dasar hipnotis Nah Anda di sana akan mempelajari teknik-teknik induksi Khususnya bagi para pemula Semisal Anda akan diajarkan bagaimana menghipnotis orang lain Hanya dalam hitungan detik saja Orang tertidur hipnotis dan langsung bisa diberikan sugesti Anda juga akan diberikan metode-metode bagaimana cara mengajak orang untuk bermain hipnotis Dan bagaimana langkah awal ketika Anda mulai mengajak orang Mungkin Anda takut, mungkin Anda tidak percaya diri Nah disitulah tugas pelatih untuk mengajarkan Anda Supaya mental Anda menjadi lebih pemberani dan Anda berani mempraktekan Langkah yang ke tujuh adalah latihan dengan bimbingan Disini ketika Anda disuruh atau diminta Atau diinstrusikan oleh pelatih Anda untuk mempraktekan Maka jangan diedit Maksudnya jangan ditambah dan jangan dikurangi Karena buat Anda pemula ini sangat penting Anda jangan mencoba-coba dengan pemikiran Anda sendiri Para pelatih ini saya yakin mereka sudah sangat paham cara mengajarkan Maka ketika Anda diberikan instruksinya Lakukan sesuai dengan apa yang diinstrukan oleh pelatih Anda Yang kedelapan adalah terima umpan balik dari pelatih Disini Anda harus memperbaiki teknik-teknik yang sudah diajarkan Jika pelatih memberikan umpan balik Misal Anda sudah mempraktekan Anda menunjukkan hasilnya Maka para pelatih ini akan memberikan umpan balik Memperbaiki kekurangan Anda Menyempurnakan teknik berhipnotis Anda Maka dengan pikiran terbuka Anda akan mencari aspek-aspek yang kiranya perlu Anda perbaiki Supaya kemahiran dalam menghipnotis Anda semakin meningkat Langkah kesembilan adalah pelajari etika dan tanggung jawab Disini Anda tidak boleh seenaknya ketika Anda sudah bisa menghipnotis Artinya norma-norma, etika, dan tanggung jawab harus Anda lakukan dengan sepenuh hati Contohnya ketika Anda bisa menghipnotis orang lain Anda tidak boleh mempermalukan orang yang Anda hipnotis Anda harus menjaga etika Ada batasan-batasannya Karena orang yang Anda hipnotis Orang tersebut adalah yang membantu Anda Supaya Anda bisa Tanpa orang-orang tersebut Anda akan kesulitan untuk mempraktekan Makanya dari itu Anda harus menjaga etika Anda harus menjaga norma Tentunya dengan penuh tanggung jawab Langkah kesepuluh adalah praktik mandiri Setelah Anda benar-benar dibimbing, diajarkan Mulailah Anda boleh mempraktekan hipnotis Anda secara mandiri Carilah orang-orang yang menurut Anda ini Anda bisa hipnotis Untuk pemula tentu Anda bisa memilih orang yang mudah dihipnotis Maksudnya ada dua kategori Yang pertama adalah orang yang sangat mudah, gampang dihipnotis Kategori kedua adalah orang yang lambat dihipnotis atau sulit dihipnotis Maka untuk memudahkan supaya Anda gampang berlatih Anda cari orang yang benar-benar mudah Anda hipnotis Langkah ke-11 adalah konsultasi dengan pelatih Anda Di sini Anda harus tetap menjaga hubungan dengan pelatih Supaya Anda bisa diberikan saran, diberikan masukan, diberikan upon balik Nah ini tentunya sangat berguna buat Anda Jika ada hal atau kekurangan dalam menghipnotis Nah disinilah tugas pelatih Anda untuk terus memberikan edukasi Terus memberikan arahan agar ke depan saat Anda mempraktikannya Kemampuan hipnotis Anda jauh lebih baik Dan yang terakhir atau yang ke-12 adalah tingkatkan terus keterampilan Anda Selain Anda mendapatkan bimbingan dari pelatih Anda Anda juga bisa mencari referensi lain Anda bisa menonton video-video hipnotis yang bertebaran Tujuannya supaya Anda mendapatkan banyak insight Banyak masukan, banyak hal yang mungkin belum Anda ketahui Saat Anda mencari referensi yang baru Kemampuan dan wawasan Anda akan semakin luas Oke demikian semoga ini menjadikan manfaat buat Anda semuanya Sekali lagi buat Anda yang ingin tergabung di kelas privat My Hipnotis bersama saya Anda bisa hubungi nomor WA disini Atau buat Anda yang ingin membeli e-book kitab My Hipnotisnya Teman-teman bisa hubungi nomor WA juga di kolom video ini Sampai jumpa See you next time Bye-bye